Hei 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 netizen pasbar, coba tebak ada berapa banyak air terjun di kabupaten pasaman barat? 10? 20? Hah? 100 air terjun? Hmm, sebenernya Bang Admit juga gak tau nih. Karena ada banyak sekali air terjun di pasaman barat, terutama di lereng kaki gunung talamau dan pasaman. Dan kali ini kita akan bahas 5 air terjun cantik di pasaman barat. Air terjun putih lenggogeni Air terjun ini sebenarnya lebih dikenal dengan nama Siburai Burai oleh penduduk setempat. Air terjun putih lenggogeni atau Siburai Burai adalah satu dari sekian banyak air terjun di kaki gunung talamau. Lokasinya tepat di bawah pos 1 pendakian gunung talamau via Jorong Pinagar, Kecamatan Pasaman. Meskipun letaknya di kaki gunung talamau, kalian tak perlu melakukan pendakian untuk mencapai ke air terjun ini. Karena kamu cukup mengikuti aliran sungai dan ladang-ladang penduduk yang sudah diberi petunjuk arah. Jadi tak usah khawatir untuk tersesat. Karena lokasinya jauh dari pemukiman penduduk, jadi kamu harus persiapkan bekal makanan dan perlengkapan lain karena gak ada yang jualan di sini. Tinggi air terjun ini mencapai 100 meter dengan hembusan air yang cukup kuat. Jadi walaupun kamu berdiri cukup jauh dari air terjun ini, akan kena hembusan air yang di bawah angin yang cukup dingin. Kamu bisa berenang di kolam air terjun alami ini, dan kalau capai berenang ya bisa santai di batu besar yang ada di pinggiran kolam. Sungguh sangat menenangkan pikiran. Jadi kapan mau ke sini? Air terjun simpang kanan Entah mengapa air terjun ini disebut simpang kanan. Mungkin simpang jalannya ke arah terjun ini adalah di sebelah kanan, atau ada alasan lain. Yang pasti, air terjun yang berlokasi di Jorong Tamiang Ampalu, kecamatan Koto Balingka ini, patut kamu masukkan ke bucket list kamu untuk dikunjungi, karena air terjun ini cantiknya bukan main. Meskipun hanya setinggi 20 meter, air terjun ini tak kalah cantik dengan air terjun lainnya di Pasaman Barat. Ada dua jalur jatuhnya air yang membuat air terjun ini makin menawan, ditambah dengan hamparan bebatuan yang mengundang ketenangan jiwa. Lokasinya berada di dalam hutan, dan kami sarankan kamu untuk pergi dengan masyarakat lokal untuk ke lokasi ini ya, kecuali kalau kamu, ataupun salah satu di antara rombonganmu sudah pernah atau tahu jalan ke air terjun simpang kanan ini. Air terjun dua tingkat Bandung Loh loh, air terjun di Pasaman Barat kok namanya air terjun Bandung ya? Nah, netizen pasbar, Bandung adalah singkatan dari Banca Durian Gadang di kecamatan Kinali. Yang menjadikannya unik, air terjun ini memiliki dua tingkatan. Ditambah lagi, ada sumber air panas yang tak begitu jauh dari lokasi air terjun ini. Belum diketahui berapa tinggi masing-masing air terjun dua tingkat ini, namun kecantikannya tidak bisa kamu lewatkan. Sama dengan air terjun pada umumnya di Pasaman Barat, akses ke air terjun ini bisa dibilang penuh tantangan, namun patut untuk dicoba. Air terjun Bateh Samui Dibanding air terjun-air terjun sebelumnya, air terjun Bateh Samui inilah yang paling mudah aksesnya, karena kamu bisa memarkirkan kendaraan baik roda dua maupun empat di lapangan parkir yang telah disediakan. Dan hanya cukup berjalan kaki sekiranya 10 hingga 15 menit dengan jalur yang sebagian sudah berupa jalan beton, jadi cocok buat kamu bersama keluarga, karena medannya tidak begitu sulit. Seperti namanya, air terjun ini berada di Jorong Bateh Samui, Tombang, Nagari Sinuruy, kecamatan Talamau, berjarak sekiranya 10 km dari ibu kota kecamatan Talamau, Talu. Sebenarnya air terjun ini memiliki dua tingkatan, namun jika dilihat dari bawah, hanya satu tingkatan saja yang terlihat. Selain itu, nanti kamu juga bisa bermain wahana outbound yang telah disediakan di lokasi parkir, dan hingga video ini dibuat, sayang sekali wahana-wahana tersebut belum dioperasikan. Air terjun Sipagogo Dari sekian banyak air terjun di Pasaman Barat atau bahkan di Sumatera Barat, air terjun Sipagogo yang terletak di kecamatan Lembah Melintang ini bisa dibilang salah satu yang paling unik dan menarik. Kamu pasti sering lihat postingan-postingan air terjun di Instagram yang airnya biru sekali setelah diedit sana-sini. Tapi warna air terjun Sipagogo tak perlu filter ataupun foto editor apapun, karena memang benar-benar biru. Dipercaya warna air biru tersebut karena adanya kandungan belerang di aliran air terjun ini, namun masih memerlukan penelitian lebih lanjut mengapa warna air Sipagogo begitu biru. Seperti kata pepatah, sesuatu yang indah tidak dapat digapai dengan mudah. Untuk mencapai air terjun ini, kamu harus melewati perkebunan sawit dengan jalan berbatu yang dapat dilalui kendaraan baik roda 2 maupun 4, hingga sampai ke aliran sungai Situa. Kemudian kamu harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menelusuri hutan. Air terjun Sipagogo wajib kamu masukkan ke bucket list air terjun yang harus kamu kunjungi di Pasaman Barat. Itu dia 5 air terjun cantik dan unik di Pasaman Barat, dan bukan berarti air terjun lainnya tidak cantik ya? Kalau kamu udah pernah ke air terjun mana aja nih, dan yang mana favoritmu? Terima kasih telah berbagi kuota untuk menonton, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!